Mas Dulo ya? bukan Mas Dulo bukan Mas Dulo siap, selamat datang teman-teman Dua Angkre ke Suara.com Halo Salam kenal Boleh kenalin karena salam kenal tadi teman-teman ini mau promosi apa ke Suara.com Dua Angkre ini mempromosikan lagu terbaru kami yang berjudul MS Bulo lagunya seperti apa sih kalau boleh tahu emas buloh emang masalah buat lo pacarku banyak emang lagi cari jodoh mantap oke abis diganyiin ceritanya soal apa sih si emas buloh ini coba ini tuh sebenarnya seru-seru karena kan di liriknya aja pacarku banyak, teman-teman di cari jodoh gitu ya iya lagu yang untuk seru-seruan aja sih bukan yang serius-serius banget tentang percintaan tuh bukan jadi pacar gue lima banyak emang masalah buat kalian gitu kan buat seru-seruan aja gitu aja jadi untuk lagu-lagu yang sedikit nyentri kalau kita musik keberapa tahun kayaknya udah sempat hadir juga lagu emas buloh ini terus kemudian di remake nah kalau buat tahu si empunya yang punya lagu yang mana itu tuh kebetulan bangun 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 itu tuh lagu duo aku di duo unju dulu sempat dinyanyiin dan sempat terampil juga di tahun 2013 ya waktu pertama kali muncul itu Oke berarti hampir 10 tahun eh lebih dari 10 tahun lagu itu terus kemudian akhirnya dibikin ulang gitu Asalnya terdapat sih akhirnya dua ngeret memilih lagu ini buat dipopul lagi ya benar Sebenarnya karena kita tuh mau mempersiapkan album kedua jadi mempersiapkan album kedua kan sangat panjang Dan prosesnya juga lama harus mengumpulkan banyak banget lagu jadi lagunya belum semua kekumpul nih Jadi aku menyarankan ke label gimana kalau kita menaikkan lagi si lagu Emas Bulo ini Karena kan emang sebenarnya ada beberapa lagu opsi lain tapi kenapa lagu Emas Bulo untuk saat ini Kayaknya yang cocok untuk gue angrek adalah lagunya Emas Bulo Tapi untuk lagunya nanti next album kedua mungkin ada lebih beda mungkin dari dari ciri khas dari dua angrek gitu Jadinya kenapa enggak sih gitu Oke pandangan temen mas diri sebagai kepada sosok si Emas Bulo ini gimana ya punya pacar terus lima gitu Sebenarnya Emas Bulo ini tuh kepanjangan emang masalah buat lo bukan sosok ya Iya bukan Jadi dulu itu waktu tahun itu tuh emang masalah buat lo tuh adalah celetukan yang pernah viral Emang masalah buat lo Nah gitu Nah mungkin si pencipta lagu ini tuh menjadikan lagu gitu dengan lirik-lirik yang nyentrik gitu Sebenarnya bukan mas emas Oh bukan mas emas Jadi ini sekaligus pengetahuan juga ya Singkatan Jadi sebenarnya itu Emas Bulo emang masalah buat lo gitu Gitu Tapi emang dua angrek juga dikenal dengan lagu-lagu yang nyentrik ya Yang unik-unik ya Cikini Gunang Dia, Nasi Padang gitu Harapannya apa sih lewat hadirin lagu ini? Harapannya menjadi gua angrek lebih dikenal lagi Karena kan setelah Cikini Gunang Dia yang alhamdulillah viral gitu Pengennya dua angrek tetep eksistensi terus mempunyai karya-karya yang bagus gitu Dengan proses karena kita juga mau meneluarkan album gitu Menaikan lagi lagu yang lama menjadi booming kembali Karena bukan cuma Emas Bulo Banyak lagu yang kembali naik lagi ya Mudah-mudahan lagu Emas Bulo ini yang pernah dibawakan Putri bisa naik lagi kembali gitu Menyerupai Cikini Gunang Dia ini Kan kita cuma berharap ya Mudah-mudahan juga bisa viral lagi seperti Cikini Gunang Dia Dari Putri sendiri harapannya mungkin? Ya harapannya sama Harapannya sama Denpai Mudah-mudahan kita lebih dikenal lagi Lebih sukses lagi Lagunya lebih dikenal Sama Ya lebih tahu lagi sosok dua angrek yang siap Karena kebanyakannya gini Tahu lagu gak tahu orangnya Iya Jadi kita tuh sama manajemen tuh PR banget nih Gimana harus menaikkan lagi si sosok dua angreknya ini Nah Ya mudah-mudahan Karena kemarin lagu Cikini Gunang Dia yang viral banget Mudah-mudahan dengan si Emas Bulo ini dua-duanya yang naik Bukan cuma lagunya gitu Jadi gimana caranya kita untuk Memperkenalkan lagi lagu dan sosok si dua angrek ini Terima kasih Tunggu Tunggu Tunggu